Saudara pesawat CityLink Surabaya, Makassar, putar balik dan mendarat kembali di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Pilot dinyatakan meninggal dunia setelah mengeluh sakit sesaat setelah menerbangkan pesawat. Dari video amatir milik penumpang, terekam proses pemeriksaan kepada pilot pesawat CityLink sesaat setelah pesawat mendarat di Bandara Juanda. Pilot diketahui mengalami sakit sesaat setelah pesawat take-off dari Bandara Juanda dan terbang selama 15 menit. Pilot lalu meminta untuk kembali ke Bandara Juanda karena mengeluh sakit. Setelah mendarat kembali ke Bandara Juanda, pilot langsung dibawa menuju ke rumah sakit terdekat, namun dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. CityLink memastikan pilot dan kru pesawat telah menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi sehat sehingga diizinkan untuk terbang. Jenazah pilot langsung diterbangkan dari Surabaya ke Jakarta untuk dimakamkan oleh keluarga. Sementara para penumpang jurusan Surabaya Makassar langsung mendapat pesawat pengganti dan diberangkatkan pukul 11 siang. Nomor penerbangan QB 307 berangkat atau take-off dengan baik dan lancar pada pukul 06 lebih 10 di Indonesia bagian barat. Lalu di pukul 06.22 atau 12 menit setelah take-off, tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam ladaan sakit saat berada di dalam pesawat. Setelah itu pada pukul 06.56 pesawat mendarat kembali di Bandara Juanda. Untuk selanjutnya kami tim dari Airport Rescue and Firefighting bersama dengan teman-teman dari KKP berikut dengan ambulansnya mengevakuasi pilot tersebut.